assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kainan 35 untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan sakla dua mode dari merek 9lx Matrix tipe HB8s dan ini untuk packaging dari saklar 9nya dan ini untuk nama mereknya dan untuk saklar dua mode ini khusus dipasang di dudukan spion motor dan ini saya beli yang di dudukan spion sebelah kanan jadi untuk pemasangannya nanti saklar ini harus di dudukan spion yang sebelah kanan karena untuk saklar ini ada dua yang bisa dipasang di sebelah kiri dan sebelah kanan dan saya pesan yang bisa dipasang di sebelah kanan dan ini untuk bagian depan dari packagingnya selanjutnya ini untuk bagian belakangnya nanti sini ada beberapa fitur dari saklar 9 ini dan kemudian ada spesifikasinya dan kemudian untuk pemasangan saklar ini kalau misalkan teman-teman menggunakan lampu tembak yang wad yang besar usahakan pakai relay supaya saklar ini jadi awet atau lebih awet dan aki tetap aman tidak tepat tekor dan sekarang kita lihat untuk bagian saklarnya nah ini di dalam packagingnya ada stiker 9lx dan selanjutnya ini untuk bagian saklar nah untuk di bagian sebelahnya ini terdapat dudukan untuk dipasang nanti ke dudukan spion jadi dijepit sama baut yang ada di dudukan spion dan kemudian untuk bagian atasnya ini ada nama mereknya 9 selanjutnya ini nampak dari depan dan untuk panjang kabel dari saklar 2 mode ini kurang lebih 40 cm dan terdapat 3 kabel ketiga kabel ini memiliki fungsi yang beda untuk kabel warna biru ini ini nanti untuk arus yang masuk ke saklar ini jadi dipasang ke arus positif output kunci kontak bisa kemudian ke positif lampu senjam bisa dan ke positif switch rem dan selanjutnya untuk kabel warna hitam dan kabel warna coklat ini nanti teman-teman tinggal sambung ke kabel positif yang dari lampu tambahan yang yang memiliki dua mode misalkan untuk yang kabel warna hitam dipasang untuk lampu jarak dekatnya kemudian untuk kabel coklatnya ini dipasang untuk lampu jarak jauhnya selanjutnya disini saya akan menggunakan lampu tambahan atau lampu sorot dari OWL yang memiliki dua mode yaitu lampu jarak dekat sama lampu jarak jauh dan untuk di lampu OWL nya disini memiliki tiga kabel kabel hitam untuk arus negatif kemudian warna merah untuk lampu jarak dekatnya dan kuning untuk lampu jarak jauhnya jadi kalau pemasangannya itu kabel warna merah dan warna kuning tinggal sambung ke kabel warna warna hitam dan coklat dari sakla dua modenya seperti ini kemudian untuk kabel warna biru yang dari sakla dua modenya itu kan posisinya di tengah ini untuk arus input yang dari positif aki kita sambung dengan kak positif dari output kunci kontak atau dari switch rem atau juga dari lampu senja untuk alu positifnya nanti tinggal sambung ke kabel warna biru atau kaki tengah yang ada di bagian sakla dua modenya ini saya sambung ke arus positif aki untuk kabel warna birunya dan untuk kabel warna hitam yang dari lampu tembak tinggal sambung ke arus negatif aki atau ke bodi rangka motor seperti ini sekarang tinggal kita coba ini untuk lampu tembaknya sekarang saya tekan ke atas dan ini untuk nyala kuning dari lampu awalnya kalau saya tekan ke bawah ini untuk lampu warna putih yaitu lampu lampu jauhnya dan untuk atas ini warna kuning untuk lampu jarak dekatnya dan selanjutnya saya akan memberikan contoh cara pemasangan dengan menggunakan relay ini sudah saya buatkan untuk jalur kabelnya dan disini saya menggunakan relay dari merek MX 40 ampere dan ini untuk jalur kabel yang sudah saya rakit ke relaynya dan bila teman-teman belum tahu cara merakitnya seperti apa teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya cara memasang relay untuk lampu dua mode dan sini saya akan jelasan sedikit untuk warna-warna kabelnya untuk kabel warna merah dari relay ini untuk arus positif yang kaki kemudian kabel warna hitam ini untuk harus negatif yang kaki selanjutnya ada kabel warna biru ini untuk disambung ke beban lampu yaitu lampu jarak dekat sama lampu jarak jauhnya ini yang kabel warna yang biru ini dari nomor 87 kalau yang warna hitam itu dari nomor 85 kemudian untuk yang warna merah ini kabelnya dari nomor 30 dan kemudian untuk kabel warna hijau ini tersambung ke saklar nantinya dari kaki relay nomor 86 jadi untuk warna hijau ini disambung langsung ke saklar dua modenya disini terdapat dua kabel dari dua relay nah dari sini sama ini tinggal disambung ke saklar dua modenya dan kabel yang dipasang dari kaki saklar itu kabel yang warna coklat sama warna hitam atau posisinya itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri sedangkan yang warna biru ini kan untuk arus yang dari api dan posisinya itu ada di bagian tengah ini jadi yang disambung yang kaki sebelah kiri dan sebelah kanan atau kaki sebelah atas dan sebelah bawah kabelnya warna hitam dan warna coklat sambung ke kaki relay nomor 86 dan disini saya memberikan tanda warna kabelnya itu warna hijau tapi kalau misalkan langsung dipasang ke relay ini tinggal sambung ke kaki nomor 86 selanjutnya untuk kaki nomor 87 itu langsung ke lampu tembaknya atau lampu solotnya untuk arus positifnya jadi untuk lampu jarak dekat sama lampu jarak jauhnya tinggal disambung ke kaki relay nomor 87 dan disini saya memberikan soket seperti ini kabelnya itu warna biru disini dan keluarnya itu warna hitam sama warna merah dan ini untuk kabel yang dari lampu tembak atau lampu solotnya kita sambung ke kabel warna merah dan kabel warna kuning begini dan untuk kabel warna hitam yang dari lampu tembaknya ini tinggal kita sambung ke arus negatif api dan selanjutnya untuk nomor 85 ini yang dari relay tinggal sambung ke arus negatif api kita gabung dengan kabel yang negatif dari lampu solot atau lampu tembaknya dan kemudian tinggal kita sambung lagi dengan arus negatif yang langsung dari api atau kalau dipasang ke baut bodi rangka juga bisa itu tergantung teman-teman saja untuk cara pemasangannya dan ini untuk arus negatif apinya dan kemudian kabel yang warna merah dari kaki relay 30 kita sambung ke arus positif api nah ini kalau pemasangan di motor ini wajib dipakai screen supaya lebih safety nanti kalau misalkan lampu atau saklarnya konsep tidak langsung rusak kaki tetapi nanti setelahnya akan putus seperti ini dan selanjutnya untuk kabel yang warna biru dari kaki saklar yang di bagian tengahnya itu sambung ke arus positif output positif kontak atau arus positif dari lampu senja atau dari positif switch rem dan ini saya kasih arus positif ini untuk pemasangannya sudah beres tinggal kita coba dan ini untuk saklarnya sudah saya pasang semua untuk jalur kabelnya sekarang saya akan coba tekan saklarnya apakah berfungsi atau tidak nah ini untuk ditekan kebawah sama saklarnya berfungsi kemudian kita tekan ke atas lampunya nyala dan berarti untuk pemasangan relay sudah benar dan saklarnya sudah berfungsi dengan baik jadi seperti itu untuk cara pemasangan saklar dua mode untuk lampu tembak yang memiliki jarak lampu jarak dekat sama lampu jarak jauh mungkin itu saja tutorial dari saya mengenai saklar dua mode dari merek nain elektrix yang tipe HB8s jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe channel saya kalian nanti terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati